Apalagi kalau kamu coba bayangin, kamu udah mau foto, udah gayanya kayak modelnya profesional, ceweknya udah bekaya setengah mati, dandan kak karuan, kemudian mau difoto, begitu kamu foto, keluar. Fokusnya orang bukan di mukanya dia, bukan di badannya dia, tapi di perutnya dia. Nggak ditapuk, untung. Sebetulnya nggak ada sih. Kalau mau benar-benar warm white atau apa, kalau white balance saya, saya taruh di 6.000. Misalkan pakai yang 3.000 Kelvin, 3.000 Kelvin keluarnya. Cuma banyak lagi tergantung post-production. At the end of the day, kalau kamu banyak melakukan post-production, warmnya agak kamu bikin warm, ya otomatis lampumu juga warm. Kalau kamu mau benar-benar exactly the same, ya kamu harus manual juga. Nanti kamu harus biasa melihat yang kurang lebih 3.000 Kelvin kayak apa, kemudian kamu pasin. Tapi anyway, ini udah jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Sebentar, saya buka yang lamanya. Nah, ini kan kayak, cuman dari front shot atau apa, saya tak tahu. Tapi ini pakai sketchup kan? Kerasa banget. Nah, ini udah lebih buat saya. Nggak perlu pakai total light ya. Nggak usah gaya-gayaan gara-gara diracun orang ya. Nggak gunain total light ini buat saya. Nah, ini kalau kita bicara komposisi, Nah, ini komposisinya belum dapet. Ini keren ya. Ini yang. Untuk komposisi kotografis saya nggak jelaskan di sini ya, karena ya masih banyak perlu diimprove. Tapi teorinya ada di video itu ya, yang bawain Mas Evan waktu itu ya. Jadi ini kelihatannya sepele gitu ya. Cuman videonya cuman sejam gitu ya. Tapi ya semua teori yang dipakai ya di situ. Untuk pengambilan kamera angle ya. Seperti itu. Ya paling gampang pokoknya ngambilnya dari kayak kamu posisi berdiri dengan mata, kamu posisi berdiri dengan orang tingginya 170. Katakanlah misalkan gini, kalau 170, ya jangan kameranya ditatuk taruh 170. Mata ini kan bukan di sini kan? Kalau tingginya orang 170 kan matanya di sini. Beda 10 cm lah. Atau 15 cm turunin ya. Misalkan di 155 atau apa. Kemudian tembakan agak miring dulu gitu ya. Terus kemudian perhatikan porsinya. Nah, lihat ini. Kan bawah ini kan saya crop begini karena supaya nggak terlalu banyak jalannya. Kamu mesti ngerti aktornya gitu ya. Aktornya kan aktornya adalah rumah ini. Kayak gini aja. Ini udah kelihatan jauh lebih keren daripada tadi. Hanya dengan nge-crop begini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu mau foto seorang cewek, cewek cantik, model gitu ya. Kamu kan pasti fokusnya badannya dia. Nggak cuma sekedar kaki gitu ya. Jadi pokoknya bagaimanapun, walaupun kakinya yang indah ditunjukin, ya pasti tetap fokusnya akan selalu di mata. Apalagi kalau kamu coba bayangin, kamu udah mau foto, udah gayanya kayak modelnya profesional, ceweknya udah bekaya setengah mati, dandan, kak karuan, kemudian mau difoto, begitu kamu foto, keluar. Fokusnya orang bukan di mukanya dia. Bukan di badannya dia. Tapi di perutnya dia. Nggak ditapuk, eh untung. Jadi fokus itu penting. Fokusnya kemana dulu. Seperti itu. Kamera ini udah oke. Kalau udah dibenerin kameranya ya kurang lebih seperti ini. Dan lightingnya masih sesuai dengan komen saya yang kemarin. Kalau misalkan kamu udah sini, sebetulnya nggak ada yang salah. Cuma kalau kamu mau bagus lagi, di belakang kamera kamu kasih bangunan. Kayaknya sudah sih ini. Kalau dari refleksinya ini. Oh yaudah. Ya berarti bisa jadi kamu salah pakai HDRI gitu. Ya HDRI-nya kamu ganti yang lebih gelap atau apa, supaya kontras. Kayak gini sih nggak masalah sih. Ya bisa kontras gitu. Kayak gitu. Terus ini ya. Dari pertanyaan kamu ini, ini pertanyaan yang dari dulu sering ditanyai. Sama orang. Apakah ada ketentuan Pak? Misalkan dari kode warna intensitas cahaya. Ini jebakan. Karena semua orang bertanya hal ini, kamu ikut-ikutan pada akhirnya. Karena kamu percaya itu memang yang harus ditanyakan. Enggak. Bukan masalah itu. Tapi yang harus dilatih adalah mata. Makanya dari tadi, kamu coba lihat, tadi saya jelasin ke Kodino, saya kan ngomong, highlight-nya harus lebih tinggi. Karena itu masalah mata aja gitu. Saya punya pertimbangannya di sana. Itulah kenapa kamu harus ikut online review sebetulnya. Supaya kamu ngerti pertimbangan itu. Online review yang lama-lama, itu malah lebih keren-keren sebetulnya proyek-proyeknya. Yang sekitar Maret, April itu. Kamu bisa lihat. Keren-keren itu. Dan sekali kita online review itu, bisa sampai 4 jam, 5 jam waktu itu. Ya sama sih, sekarang kurang lebih. Cuma dulu kan pada lockdown, enggak ada kerjaan, yang master-masternya turun gunung semua, minta di review. Oke? Sampai sini dulu ya. Karena rumahnya juga terlalu kecil, agak-agak susah gitu. Tapi enggak masalah ya. Yang penting disesuaikan dengan anu laptop. Terus ini ya detailnya ya. Coba kamu perhatikan di Google ya. Detail-detail kayak gini nih ya. Perpindahan dari sini ke jalan kayak apa. Terus kemudian ini pembatas-pembatasnya kayak apa. Apakah ini masuk akal, jarak cuma segini. Kayak gitu. Itu perhatikan. Seperti itu. Ya bisa jadi. Karena menurut saya sebenarnya at some point lightingnya ya oke. Cuma detailnya yang kurang. Yang di bagian luarnya ini. Ini yang membuat aneh. Dan kamu sendiri merasa aneh. Karena kalau kamu melihat di real life, enggak mungkin kayak gini. Pasti lebih bagus. Jika kamu menyukai video ini dan membagi value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio and I'll see you on the other video. And I'll see you on the other video. Terima kasih. Terima kasih.